Pemotor Bandel Pemotor Bandel Sebagai catatan, menerobos jalur Tres Jakarta merupakan kategori pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berat. Bahkan untuk pelanggaran dan sanksi yang dikenakan bagi pelanggar diatur dalam beberapa poin. Yang pertama, melalui Perda DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 menyebut kendaraan bermotor selain mobil bus, angkutan umum masal berbasis jalan dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus dengan ancaman sanksi kurungan 2 bulan atau denda maksimal 500 ribu rupiah. Larangan dan sanksi serupa juga tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Sedangkan dalam Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 pasal 2 ayat 7 tertulis sanksi pidana kurungan hingga 180 hari dengan denda paling sedikit 5 juta rupiah dan terbanyak mencapai 50 juta rupiah. Dengan masifnya jumlah pelanggar lalu lintas yang terekam kamera di luas busway Jembatan Gantung Jakarta Barat bisa terbayang berapa pemasukan negara hasil dari denda tilang jika polisi berani bertindak pegas dan menerapkan denda maksimal. Dari Jakarta, Nisahul Ghani melaporkan.